Kondisi saat pulang perkantoran di Ibu Kota Jakarta ini padat di beberapa ruas jalannya. Nah, sebagai petugas kami melakukan pengaturan lalu lintas untuk mengurai kepadatan yang ada dan juga melakukan penertiban kepada para pengguna jalan yang salah satunya kami lakukan di flyover Palmerah ini. Mungkin di jam-jam padat tersebut banyak para pengguna jalan yang ingin sampai ke rumah sehingga melanggar beberapa aturan lalu lintas yang ada. Mbak, boleh minggir sebentar. Setelah malam, maaf mau ganggu perjalannya. Ini mbaknya kenapa nggak pakai helm, mbak? Mau kemana emangnya? Benar, benar. Seperti salah satunya, ada dua orang ibu-ibu yang penumpangnya tidak menggunakan helm. Mohon maaf ya mbak ya, harus kami tilang ya soalnya mbaknya nggak ini, nggak pakai helm ya. Kalau ada yang nebeng, kalau nggak pakai helm, jangan ditebengin aja ya. Soalnya kasihan, nanti kalau mbaknya juga ada apa-apa, mbaknya juga ikut tanggung jawab ya kan ya. Walaupun dekat ya mbak, tapi harus pakai helm. Apalagi jalanan lagi rame kayak gini, bisa kesempatan senggolan atau kecelakaan. Ini buat mbaknya sendiri ya kan. Pala itu paling ini loh mbak, paling bahaya loh dari semua organ tubuh kita ya. Mereka beralasan bahwa jarak yang mereka tempuh itu dekat. Tapi dengan jarak yang dekat ini, mengapa mereka mau mengesampingkan keselamatan diri mereka sendiri? Mbaknya dekat kan ya? Berarti bisa jalankan ya? Mbaknya dekat. Ya, soalnya. Iya sama aja, nanti kalau pakai motor, ada apa-apa, waktu naik motor itu lebih bahaya lagi. Ada pak polisi kan, mbak bisa minta tolong pak polisi. Jadi nanti mau. Minta tolong mbak, tapi dia cwek nggak pernah mengeberangin. Pasti diseberangin dong mbak. Sudah, bisa melanjutkan perjalanannya. Mohon maaf, mengganggu ya mbak ya. Ya, boleh jalan. Nggak berani nyeberang apa mau saya seberangin. Perangin aja mbak. Ayo, ayo. Dengan terpaksa, pengemudi ini kami tilang dan ibu ini kami himbau untuk naik angkutan umum. Tidak lama kami juga menemukan pengemudi lain yang penumpangnya tidak menggunakan helm. Kenapa pak, nggak pakai helm pak? Iya, jadi teman-teman mau di sini, mau kecembelang ke tanah. Dari mana ini tadi pak? Dari kantor. Lumayan jauh nggak pak? Apanya? Dari kantornya? Lumayan jauh. Nah, kan bisa jalan ya pak ya. Nggak ada angkut, nggak, jauh pulang nggak ada angkut. Harusnya kalau nunggu angkut, bapak turunin di situ. Ini di sini kan banyak angkut, bapaknya bisa jalan. Ya kan pak, sampai ada angkut terdekat. Ya, ya. Si penumpang beralasan bahwa di sekitar kawasan kantornya itu tidak ada angkutan umum. Padahal bisa kita lihat bersama bahwa di kawasan tersebut banyak sekali angkutan umum. Bisa saya lihat scene dan SDNK-nya pak. Bapak terpaksa yang saya harus bilang. Soalnya bapak nggak pakai helm. Lain kali bapak kalau ada yang ikut atau nebeng, nggak pakai helm. Mending jangan aja. Memang kasihan, tapi ini lebih kasihan lagi kalau nanti di kedepannya bapak ada apa-apa ya. Ini jangan di hilang karena supaya itu sudah misalnya. Iya. Mohon maaf pak, ini untuk pelajaran bapak. Supaya bapak tidak mengulanginya lagi. Jangan di hilang. Iya. Tapi nggak bisa pak, mohon izin langsung ikut aja pak. Mohon izin ya, selanjutnya. Ya, mari ikut ke kantor dulu pak. 15. Tanggal 15, minggu depannya lagi pak. Bisa di hilangnya? Apa? Saya mau beratapun bongi. Iya. Bisa, maksud saya di keselakannya. Diwakilin bisa kok pak. Bisa, bisa diwakilin ya. Tinggal bawa belangku ini, tilangnya aja ke sana. Si bapak tersebut takut untuk tidak bisa mengikuti sidang. Padahal sidang untuk tilang bisa diwakilkan. Mau kemana? Tampuran. Deket apa nggak? Deket. Kenapa nggak jalan kalau deket? Deket. Lagi-lagi ada dua cowok yang penumpangnya tidak memakai helm. Nggak ada helm apa gimana? Nggak ada pak. Kenapa nggak dibawa? Ya, tetap aja ini jalan bentik. Mau ambil apa gimana nih katanya? Mau ambil helm? Alasannya dia tidak pakai helm itu karena dia baru mau ngambil helm ke rumahnya. Nah, berarti dari rumahnya ketujuan asalnya dia juga nggak pakai helm dong. Nggak apa pak? Nggak mau diambil. Nggak mau lewat pak. Nggak mau saya mau ambil kemana ini jadi bingung. Nggak apa. Dibaca dong pak, disini ada ketuang bangkan. Nggak apa, ya. Jangan bingung namanya tau tempatnya. Hmm, ngomongnya tadi bingung. Masih-masih malah ketawa-tawa. Dari 2011 sampai sekarang loh, Mas. Gak punya duit apa bingung? Pertama, itu gak punya duit. Pertama, itu gak punya duit. Punya cewek gak, Mas? Hah? Punya cewek gak? Oh, nanya ibu, Pak. Nah, saya tanya dulu, punya cewek gak? Punya cewek? Bisa gak cek ceweknya keluar? Ambil sim gak bisa? Ya, 2011 loh ini, Mas. Penumpang ini sedikit bercanda ketika kita tanya surat-surat kelengkapan berkendaranya. Dan setelah kami cek, ternyata pengendara ini pernah ditilang dan belum ditebus dari tahun 2011. Harus diambil, Mas. Kayak gitu, Mas. Bahaya ini, Mas. Bahaya sih, bahaya. Iya. Masa dari 2011 sampai 2016? Terlaku ini masih 2018 lagi. Saya juga sayang banget. Makanya. Terus? Gak ada, itu banyak alasan aja. Bener, Mbak. Kalau gak ada apa-apa lagi, tinggal motornya diambil ya. Mana sih? Mau milih mana? Mau ambil apa motornya diambil? Bunas, Pak. Makanya. Kan udah dua motornya ditilang. Yang satu gak diambil. S&P-nya ditilang. Tandangin motornya. Motornya kandangin ya. Kalau mau jangan jauh, itu. Mau jaraknya dekat ataupun jauh, tetap helm ini sangat penting untuk keselamatan diri si pengemudi dan juga penumpangnya. Masa mau naik lagi? Masa mau naik lagi? Masa mau naik lagi? Eh jalan ini banyak angkutan. Nah, berarti jalan. Bisa nyebrang atau mau saya seberangin? Seberangin dong. Sudah, sudah lanjut. Siap, 8-6.